Nuansa Ahud ke-79 RI mulai terasa dan semarak di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai cara dilakukan masyarakat sebagai bentuk ekspresi nasionalisme, syukur dan bangga kepada tanah air Indonesia. Seperti di Bandar Lampung, pemirsa ratusan personil TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas bukit Wai Gubak, kota Bandar Lampung, Ketisi Lampung. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebangsaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Serta menunjukkan sinergitas, serta kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter ini juga memiliki makna sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia dan diharapkan seluruh masyarakat dapat terus mengingat perjuangan para tokoh proklamator dan pahlawan daerah yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Semara kemeriahan dalam menyambut hut ke-79 RI juga terasa di Cianjur, Jawa Barat. Di kampung Salajambe, desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, secara sekolah daya menghiasi akses jalan perkampungan dengan kain merah putih raksasa berukuran panjang 400 meter, lebar 3 meter. Kain merah putih ini dibentangkan sebagai atap jalan gang dan dibentuk menyerupai sebuah terowongan. Bendera raksasa tersebut dipasang dan dijadikan hiasan sebuah atap di jalan gang rumah. Bendera raksasa ini juga melintang dan dikolaborasikan dengan pernak-pernik lainnya seperti lampu hias dan juga berbagai pernak-pernik lainnya sehingga membuat semarak kemeriahan-kemerdekaan sebagai rasa sukacita masyarakat serta semangat nasionalisme juga terlihat sudah terpanjang di desa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.